Di video ini gue mau mengulas penyebab mas Eko jualan yang tadinya di Tokopedia terus pindah ke Sopi dan di Sopi ternyata dapet omset sebesar 8.356.000 ini bukan masalah nilainya besar ataupun kecil tapi ini adalah mas Eko yang tadinya gak bisa jualan sampai bisa jualan dan laku itu adalah hal yang bagus dan kenapa nah di video ini kita akan ulas bersama Hai Joragan sebelumnya terima kasih banyak sudah klik video ini perkenalkan nama gue Salan di channel ini gue sharing tentang jualan online buat kalian yang penasaran gue jualan apa aja tinggal lihat link di deskripsi sekali lagi di deskripsi ada link video nah di video itu gue jelasin gue jualan apa aja kali ini gue mau mengulas mas Eko baru aja ngirim chat ke gue kalau jualannya yang di Sopi ternyata laku dan buat dia itu udah lumayan karena dia kan pemula gak bisa jualan terus bilang makasih ilmunya makasih juga mas Eko sudah mau sharing nah apa nih penyebabnya dan apa itu ATM dan taktik apa yang gue kasih ke dia waktu bulan Desember waktu bulan Desember gue masih bisa bales-balesin chat kalau sekarang udah agak sedikit susah nah langsung aja ya daripada lama-lama kita ke pembahasan oke Joragan jadi mas Eko itu jualannya jam tangan di Tokopedia dia udah jualan udah iklan ternyata boncos gak ada yang beli nah dia gak ada yang beli dan ini suppliernya pun akhirnya gue kasih tau buat pake supplier yang di JM aja dan gue punya alasan kenapa dia suruh gue pindah coba jualan di Sopi karena jam tangan fashion itu lebih cocoknya di Sopi apalagi harganya itu yang mas Eko jual suppliernya ini gak terlalu mahal-mahal banget dibawah range 100 ribu dan ternyata alhamdulillah laku loh 8 juta omzet lumayan dengan margin 40% sampai 80% emang sih kayak marginnya gede banget tapi kalau setelah lo riset harga jam tangan di Sopi dengan supplier di JM itu jauh banget 2 kali lipatnya kalau di JM misalnya harganya 50 ribu di Sopi rata-rata orang jual 100 ribu jadi prospek jam tangan itu masih bagus nah selain itu mas Eko ini jualan jam tangan dan gue suruh fokus di jualan di Sopi mas udah fokus aja branding tokonya nama tokonya sesuaikan dengan nama mereknya dan disitu mas Eko udah mulai dapet tuh pembeli-pembeli yang tetap dan konsisten nah ada rahasianya nih kenapa pas dipindahin terus dia kelola itu toko dia bisa laku oke jadi di tips ini gue mau kasih tau nama tips dragnya gue kasih nama waktu itu ATM amati tiru modifikasi buat kalian yang belum tau atau baru pertama kalian nonton channel ini gue udah bahas mati awal-awal bahwa lo kalau mau laku di Sopi itu pakai yang namanya ATM dan kalau kita cari di Sopi ternyata emang jam tangan SK Mei pria itu lagi populer banget pencariannya nah dan itu sebabnya kenapa laku salah satunya itu tapi jauh dari itu yang lebih penting adalah pakai teknik ATM jadi kita misalnya lo jualan daster payung jangan saya main kejam nah di daster payung ini lo cari produk yang sama kayak lo dan udah lakunya ribuan ulasannya banyak tinggal lo cari misalnya ini laku banget harganya 21 ribu ATM itu gini jadi judulnya lo copy semua daster payung random samain aja deskripsinya samain terus harganya kalau lo bisa turunin lo turunin karena gak mungkin dong kalau sama pasti milih dia lo turunin sekitar 10% nah baru habis itu lo pasang iklan oke jadi emang keliatannya simpel dan lo pasang iklan lo coba dengan 2 iklan iklan kata kunci dengan iklan produk serupa kalau lo pasang iklan produk serupa nanti lo tau gak munculnya dimana nah dimunculnya di produk-produk yang sama kayak gini pas dia pengen bayar ini kan produknya ini pas dia pengen bayar ternyata ada produk lo yang muncul disini produk serupa ini keterangan iklannya yang gambar daster merah itu iklan produk serupa jadi ntar produk lo muncul disitu dan kalau ngeliat harga lo lebih murah oh kemungkinan besar orang akan milih produk lo apalagi kan ini misalnya jam tangan adalah produk pabrikan dan harganya juga gak mahal-mahal banget jam tangan skeming jadi bisa lo coba jadi orang oh percaya bahwa itu emang original bukan buatan dan kualitasnya sama semua jadi orang gak ada ragu dan tips yang selanjutnya yang mau gue kasih tau adalah lo harus fokus bangun branding toko lo misalnya lo jualan jam tangan ya namanya juga harus ada unsur-unsur jamnya aja biar orang tambah percaya sama lo dan yang tadi gue bilang bahwa keuntungannya juga lumayan sekitar 40% sampai 80% jadi sekali lagi buat keuntungan lo harus lo reset dulu harga pasaran berapa harga modal berapa dan itu kayaknya sih udah gue kasih tau ya tinggal lo cari aja terus iklan di shopee juga udah gue buatin tonton videonya ini kalau iklan nah jadi gue pengen bilang makasih aja mas Eko udah mau sharing dan buat kalian yang masih ragu jualan mulai dari nol tanpa ulasan apakah bisa laku itu buktinya bisa laku emang gak harus yang besar-besar banget karena ini toko baru dan tanpa kelas-kelas bayar buat apa bayar kalau ada yang gratis gue rasa taktik ATM ini coba lo aplikasikan di toko lo coba pasang iklan 25 ribu dulu di tes di running kalau ada yang beli bagus tambah lagi jadi seperti itu aja cari produk yang emang benar-benar dibutuhin sama pasar kalau produk lo gak laku coba lo reset lagi itu bener gak produknya dibutuhin sama market lo sendiri gue rasa cukup sampai disini terima kasih banyak kalau dirasa video ini ada yang salah-salah kata atau video ini membingungkan sekali lagi mohon maaf karena ini cuma kita sharing dulu itu sebenarnya taktik ATM udah gue kasih tau jadi taktik ATM sih simpelnya kayak gitu aja sampai jumpa di next video yo